Terima kasih telah menonton! 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 Ketakin ini biar sama kayak diri ko buzin Gua gini Bentar-bentang hati mau masuk sini ya Oke, jadi gua mau nanya dulu nih Sebelum kita akan membaca mobil lo Kenapa lo Jadi seorang pilot Ya udah Karena ya penganasaran itu ya udah lah gua jadi pilot Karena kalo misalnya gua bukan tipe yang Gua sempet kuliah Tapi kuliah gua cuma ngambil hikmahnya doang Oh Gua juga sih Ya udah Baru gua juga sih Iya bener-bener Karena ga kepake sama sekali gitu Ga kepake sih Sesuai passion tuh ga enak Sesuai passion gua gua cinta terbang Yaudah gua cinta terbang Cinta terbang dan cinta dengan Dengan siapa? Dengan dia Apakah kalo misalnya seorang pilot itu kan pasti juga Ngebacain pesawat dong Ini oke ga ini oke ga ini? Gua mau tau nih apakah Atira Juga care sama mobilnya Ngebacain Jadi sebenernya setelah gua baca-baca Dia tuh Walaupun dia seorang pilot yang rada tomboy Dan bisa mengerjakan semua pekerjaan laki-laki Tetep yang namanya nyitirnya dia Masih senggol kanan senggol kiri Selihat dari bumper-bumpernya Sudah banyak sosolan ya Bekas-bukasnya rempet Nah itu kan jadi tetep Laki-laki lebih hebat mengubudi daripada wanita Ya rumah gua digang Sempit Sempit Bisa juga lu lewat tenabang Orang pada njenggol Tapi dari semuanya itu tetep Lu pilot tuh ga keren kalo mobil lu standar Betul sekali That's why lu gua undang kesini Oke Buat ngeganti Kaki-kaki mobil lu pake velg HSR Cuman karena mobil lu kan gede nih ya Jadi memang kita harus hati-hati untuk memilih velgnya Gitu Kalau misalnya mobil-mobil SUV itu ga bisa pake yang sembarangan Betul Bisa nyakut-nyakut nih Kayak jodoh juga ya ga bisa sembarangan Itu dia Deksi hati-hati ngedok Yes Siu Udah ga boleh sembarangan Udah ga boleh sembarangan Udah ga boleh sembarangan Oke Gua mau ngenalin lu sama satu orang lagi Nah Jadi dia akan ngebuat mobil lu tuh bagus banget Dan ngerapihin semua kaki-kaki mobil lu Kita panggil ya Mister HSR Nah Ini dia Memang selalu ada tuh tiba-tiba Ini Ini Bin 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 Sayang Gentong Lo tau aja lu kalo ada yang berdiri Ya beginilah Cipik-kacipikin Cipik-kacipikin juga pake helm Pake helm Pake helm Pake helm Pake helm Pake helm Apa sih? Apa sih? Lo pramugari Apa sih? Apa pramugari? Pramugari lo pramugari Pake helm Apa? Apa? Ya udah lu minta apa? Ya minta foto Minta foto nanti aja kunci 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 eh bentar kiss me before flight oh gitu ini adalah kode buat elo nih 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 ini adalah kode buat elo eh kiss me before flight jadi lu setiap udah lu sana 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 jadi lu sebelum terbang selalu di kiss terus iya sama 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 apa apa tapi kan orang tua ga disini berarti kan ciuman melalui telepon iya hati-hati ya sayang tolong besok bikin judulnya pilot ini ciuman dulu sebelum terbang klik bye do 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 oke lapar ga? lapar sih gue ini biasanya kalo disini kita pesenin makanan yang lo suka lo mau apa? gue mau cemilan aja cemilan ya snack snack ya udah dateng terus ngasihnya ke dia doang iya 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 ini dia makanan kesukaan dari Atira The Craps The Craps jadi ini biasanya isinya itu ada yang manis sama ada yang asinnya tapi gatau nih tadi sih pesennya ini ada yang manis banana dan gue baru gue ga makan pisang ini ada catbury tenang 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 lo yang pesen ini tapi kan gue lupa bilang asal jangan lupa cium aku sebelum terbang AAAAAA tapi satu lagi jangan lupa move on katanya jangan lupa move on oh iya 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 itu pesennya slogan lo atau gimana sih? kebetulan gue kan ngeluarin floating sekarang OOOOH itu dia duitnya berlabuh iya 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 berarti kalo 50 juta sebulan bisa 100 juta nih Tid lu tuh kalo misalnya terbang itu sarapan nya apa sih? ok pagi gitu gua ga pernah sarapan usai jadi paling kalo misalnya pagi gu bawa kayak biskuit gitu buat di pesawat ngemil landing baru makan hmmm gitu pengalaman yang paling seru pada saat elo terbang itu apa Tid pas gue landing ternyata gue diputusin Gua mendegangkan ya Gue ambil makan lagi Kan mendegangkan Dan yang tidak terlupakan Pas gua landing tuh baca Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tuh paling gak enak Paling gua lagi cari duit kan Itu halter ekstrim Yang pernah gua denger selama Wills and It Luar biasa Pengalaman yang paling tidak terlupakan Dan menegangkan adalah pada saat atrial landing Dan diputusin sama cowoknya Oh itu cowok bego apa gimana sih Gua pusing liatnya Apalagi yang mau dicari sih Menurut gua tuh cowok bintar Putusinnya pas udah landing Coba kalo lagi mau terbang Kan gak ada sinyal Dia ngirimnya pas gua lagi terbang Eh makanya nih coba kalo sebelum terbang dikirimnya Apa kabar tuh nasib orang-orang yang ada di dalam kawasan itu Ada chat Ada chat Ada chat pada telepon sih Chat Mr. H.S.R Mau yang mana? Yang ini? Ini aja deh Yakin gak mau yang ini? Gak mau yang ini? Ini aja Bar yang ini ya Bar? Oke boleh Boleh yang ini ya? Boleh pas tuh Pas yang ini aja ya? Oke sip Eh speaking of mobil Aku nganya lagi Gak tau gak mobil ini apa? Tau lah Apa? Pajero Sport Dakar 2012 Mesinnya berapa silinder? Gak tau pak Ternyata bener kan? Cewek cuma bisa Eh gua tau, gua tau, gua tau Apa? 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 Malah 27 tahun dengan penghasilan minimum 50 juta per bulan Tapi emang lu basically anak orang kaya ya? Enggak lah Kalau gua anak orang kaya gua gak bakal nunggu beasiswa orang yang sekolahin gua sekolah pilot lah Ini salah satu anak yang hoki ya? Benar Benar Ya termasuk beruntung Tapi gini-gini Jadi gua dulu sekolah nyoba dicuruk tuh Kau dicuruk kan pemerintahan yang kaya iskai Gua gak lulus Terus mau sekolah Swasta tuh mahal banget Bisa gua memaksakan Cuman kan gua anak paling gede dan Kalau gua mau memaksakan untuk sekolah Gua pake duit orang tua dengan yang gak murah Gua berarti egois Tapi bokap nyokap lu dan keluarga semua mau Semuanya support lu? Itu yang penting Bar? Kalau mau sekolah Pilot yaudah kita sediain Tapi kan gua terlalu egois dengan biaya gak? Ya kita sebut 1M gitu 1M tuh bisa bikin aku Bar Cepuk tangan! Terus what's of life lu selama 27 tahun lu hidup tuh apa? Kalau lu pengen mendapatkan sesuatu ya lu jadi sesuatu Enggak, gak ngerti Jadi gini Mantapnya lu pengen ngedapetin sesuatu nih Oke let's say kita dapetin Pengen dapet jodoh yang baik Impian gue yang seperti apa ya Gua harus jadi sesuatu Ngerti gak? Gua harus bisa memperbaiki diri gua dulu Oh Jangan mimpinya Gua pengen dapet pangeran nih Tapi guanya cuman Batu-bata Gerti gak sih lu? Pasti gak ngerti deh Gerti gak ngerti deh Kalau gua sih ngerti Jadi istilahnya adalah Pada saat lu menginginkan sesuatu hal Menghadapkan sesuatu yang besar Lu harus menjadi sesuatu yang besar juga Gitu biar dinotis sama dia juga Dan bisa menghargai lu juga Gitu sih sebenarnya Oke Itu lah pokoknya Itu lah intinya Gitu Oke oke Nih kayaknya kita makannya udah kelar nih ya Semuanya ya Makanan lu udah abis kan? Nah kita panggil dulu nih Mister HSR Biasanya kalo abis makan Mobil lu udah kelar Tier Kita panggil ya Mister HSR Eh 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 Mau mana mau mana Lewat lah eh Lewat lah eh Mana? Akadunnya abis Nggak ada pencetak Iya Mampus Gua cuman ada ini doang nih Mineral Eh klik 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 Gua mau nyanyi Gua ada penawar special Ada penawar special Ada penawar special Ada ada Tau kan apa? Apaan? Minta selfie Oh iya minta selfie Kasih kunci Mau foto gak? Mau foto gak? Mau foto gak? Mau Nih kunci mobilnya Kunci mobilnya mana? Kunci mobilnya Jangan ke gua nih Mobil dia Nah Udah cakep Ini udah digantiin Belum mobilnya Mobil lah kan? Mudah-mudahan suatu saat Suatu saat Mudah-mudahan Gua kira mobilnya yang diganti Misal kayak doang Oke Toto Satu Dua Tiga Yeay Thank you Udah lu mingga disana Yeay terima kasih Yang kita sudah datang Di Wills and Eat Thank you so much Thank you Yang kapok-kapok ya Yang sudah dikerjain Sama team kita Ya Udah kita rubah Penampilan mobil Pajero Sport Menjadi lebih sport Jadi apa Pajero Sport Sejadi Pajero Sport yang sport Kita ngerubah Velgnya Supaya gak standar Karena lu ini Menurut kita Seorang inspirasi Dan lu sesuatu Buat orang banyak Jadi Kalau lu Bawa mobil Menurut gua Harus beda Daripada yang lain Betul Karena karakter lu sendiri Udah karakter yang Beda daripada yang lain Jadi kalau dari eksterior Pasti orang Kalau ngeliat mobil Yang ngeliat lu Pertama itu adalah Velgnya dulu Pasti kayak Velgnya tuh Sebesi lu turun Terus Begini-begini Udah gila Itu udah Wah itu jodoh lu Gua yakin Seminggu lagi Pasti dapet Bisa gitu ya Bisa Seminggu dari Kita gantiin Velgnya pake SR Jadi bakal dapet jodoh Ya ntar gua Diundang lagi Udah bawa jodoh Waaaaa Iya iya Jodoh orang Iya iya Jodoh orang yang lu jagain Iya iya Eh tunggu dulu Jodoh orang itu Jodoh kita juga Bar Karena kan kita orang Iya bener juga sih Bar Enggak bener sih Iya bener Ya kan lu juga Ya enggak kan Masih pikiran lu Udah ke yang lain kan Gue juga berpikiran Sama Terima kasih lu Banyak Gue spesialas banget Ini emang obrolan Episode paling seru Episode paling seru Dari semua Wills and Eats Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe juga Nih lonceng disini Jangan lupa kalian komen Siapa lagi Mau kita undang Buat kita gali lagi nih Hal inspiring Apa yang bakal kita Gali lagi Dari bintang tamu-bintang tamu kita Iya Oke Sampai jumpa di Wills and Eats selanjutnya Bye-bye Thank you Tyr Keren adik Karyo selalu ulang Iya enggak kok Kenceng banget Suara tadi Keren Sampai jumpa di seti Sampai jumpa di seti